Intro Sesosok jasad pria ditemukan di kolong jembatan Triping di kendari Sulawesi Tenggara Diperkirakan korban sudah 10 hari meninggal dunia Intro Penemuan sesosok jasad pria di kolong jembatan Triping di jalan Buburanda Kelurahan Lalulara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari menggegerkan warga sekitar Jasad pria itu pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak memancing di sekitar lokasi Tanpa sengaja ia mencium bau tak sedap di sekitar kolong jembatan Temuan ini dilaporkan ke warga sekitar yang selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian Kondisi tubuh korban tanpa identitas itu mempengkak dan diperkirakan sudah 10 hari meninggal dunia Rencana mau turun mancing Akhirnya saya turun sampai disitu Saya pikir bukan mayat tuh karena dilihat Tapi ada adik dia bilang, ya bau Saya bilang, iyo bau mungkin bangkai ke apa Sudah lama saya lewat situ dari adik bilang, eh mayat Kalau kami lihat sudah mungkin hampir 10 hari lebih ya Di tempat sekujur tubuhnya tadi kami lihat Membengkak, sudah menghitam, bukan lagi pembiru tapi sudah menghitam Nanti kami akan lakukan forensic investigation Kami akan bawa ke rumah sakit Bayangkara Untuk menentukan penyebab pengatiannya Petugas membawa jasad pria itu ke rumah sakit Bayangkara, Kendari Tengkorak manusia ditemukan di kawasan Taman Nasional Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur Petugas membawa tengkorak tersebut ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut Petugas gabungan Polhut bersama anggota TNI dan anggota polisi sektor Banyu Putih Mendatangi lokasi penemuan tengkorak di aliran sungai mati Curah Bitako, Dusun Sidomulyo Desa Sumberwaru di kawasan Taman Sari Hutan Baluran, Situbondo Semula tengkorak tersebut diduga batu Namun setelah didekati ternyata tulang kepala manusia Pihak kepolisian menindaklanjuti temuan tengkorak Dan diserahkan ke rumah sakit umum Asem Bagus Untuk diperiksa lebih lanjut Karena yang kita temukan hanya tengkorak dan sudah lama Sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam Tentang umur berapa, jenis kelamin apa, kita juga belum tahu Polisi mengimbau kepada masyarakat yang kehilangan keluarga Untuk melapor ke Polsek Banyu Putih Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di dalam hutan milik Perhutani Sukabumi Jawa Barat Saat ditemukan kondisi mayat dalam keadaan tinggal tengkorak Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang tengah mencari ikan Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di aliran sungai dengan kondisi mengenaskan Di dalam hutan milik Perhutani Kampung Cipungku, Kepupaten Sukabumi Jawa Barat Saat ditemukan, bagian kepala korban sudah menjadi tengkorak dan tidak utuh Sehingga menyulitkan petugas untuk mengidentifikasinya Petugas pun kesulitan saat mengevakuasi korban Lantaran lokasi berada di dalam lembah sedalam 400 meter Diketahui mayat pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang sedang mencari udang di sungai Lantaran takut, anak-anak tersebut menceritakan kemuannya kepada orang tuanya Lalu melaporkannya ke aparat Polsek Geger Bitung Perhutani kemudian turun ke lembah yang diperkirakan 400 meter Di situ ada sungai kecil dan betul kami temukan ada sesosok mayat Dengan kondisi kepala sudah menjadi tengkorak, tidak ada daging atau kulit, rambut juga tidak ada Kemudian perut menggembung, kemudian ciri-ciri yang lain Semacam KTP, identitas yang lain kami lakukan pencarian juga masih belum ditemukan Bunda mengetahui identitas korban dan mengungkap penyebab kematiannya Jasad korban di bawah rumah sakit Samsudin, Kota Sukabumi untuk diatopsi Hendak mencari kayu untuk membuat saung di kebun Seorang petani di Subang, Jawa Barat menemukan tengkorak dan tulang belulang manusia Tengkorak yang masih berpakaian lengkap tersebut dievakuasi polisi KRSU di Subang Para petani kebun ini dibuat geger dengan ditemukannya tengkorak manusia Di lahan bekas kebun tebu milik sebuah perusahaan di desa Gembor, kecamatan Pagaden, Subang, Jawa Barat Tengkorak dan tulang belulang yang ditemukan lengkap dan masih mengenakan pakaian berupa kaos hijau Celana training panjang abu-abu bergaris kuning merah serta pakaian dalam pria Tengkorak manusia ini pertama kali ditemukan oleh Wawan Herdiawan, petani kebun yang menggarap di lahan ini Saat itu Wawan hendak mencari kayu untuk membuat sebuah saung Penemuan tengkorak ini kemudian dilaporkan ke polisi Ya saya pas mau ke bawah aja, mau ngambil kayu buat ngeduh, lihat kerangka, lihat tulang benulang Udah semua segitu aja Lihat kepala atau apa? Kepala yang pertama lihat tulang, tulang yang kayak tengkorak ikan lele Terus lihat tulang tangan sama kaki Sudah itu kelihat, pas dilihat ke bawah paling bawah ada tengkorak Aparat Polsek Pagaden yang datang ke lokasi melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi tengkorak ke RSU Desubang Polisi mengimbau jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga Dengan ciri-ciri pakaian yang dikenakan korban bisa datang ke Polsek Pagaden September lalu pemirsa seorang pemuda di Bantaeng, Sulawesi Selatan, tega memutilasi kekasihnya Gara-gara cemburu dan kesal lantaran ditolak berhubungan intim Pelaku memutilasi korban di pinggir sungai dan baru ditemukan setelah 11 hari Pembunuhan sadis terhadap seorang siswi di pinggir sungai Biangloe, desa Barua Bantaeng, Sulawesi Selatan, akhirnya terkuat Korban yang berusia 16 tahun ternyata dibunuh dan dimutilasi kekasihnya yang juga masih berstatus pelajar SMA Pelaku yang berusia 17 tahun tega memutilasi pacarnya gara-gara cemburu dan ditolak berhubungan intim Korban ini menjalin hubungan asmara Berdasar pengakuan awal ini pelaku melakukan pembunuhan pertama dengan mencegir Jadi awalnya pelaku ini pengen dilayani hubungan intim lah Tapi korban tidak mau kemudian emosi dari pelaku kemudian dicekek Sebelumnya sesosok jasad siswi ditemukan warga di sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, 11 September lalu Diketahui sebelumnya korban dinyatakan menghilang sejak awal September oleh keluarga Saat ditemukan jasad dalam kondisi termutilasi Polisi di batu warga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi Bak pepatah, pemirsa sepintar-pintarnya bangkai ditutupi Baunya tetap tercium juga Hal itu menggambarkan suatu kejahatan tidak selamanya bisa ditutupi Karena suatu saat akan terungkap Dua bulan di proses guru honorer ditetapkan sebagai tersangka pencabulan Realita segera kembali dengan informasi saya Terima kasih